Momen bulan suci Ramadan membawa cuan bagi para pelaku usaha kue kering seperti yang dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga di Magetan, Jawa Timur yang nastar kurma buatannya ditiru banyak warga. Sementara itu seorang pedagang Surabi di Purwakarta, Jawa Barat memodifikasi Surabi dengan buah kurma. Ia bisa menghabiskan hingga 3 kg kurma setiap hari. Ya, saya ingin informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sunnah berbuka puasa selama Ramadan dengan yang manis seperti kurma membawa berkah bagi Dian Rusdiana, pemilik lapak Surabigapura, Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Sudah beberapa tahun terakhir setiap bulan Ramadan, dagangan Dian laris manis setelah ia berinovasi membuat Surabi Kurma. Bahan untuk membuat Surabi Kurma ini sama dengan bahan Surabi pada umumnya. Yang membedakan pada Surabi buatan Dian ini ditambahkan irisan kurma sebagai topping selain susu atau keju. Alhamdulillah, sesuai pesanan, bila bulan Surabi Kurma tiba, Surabi Kurma itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi, Kang Dian, Alhamdulillah menghabiskan sekitar 3 kg lebih Surabi buah kurma. Rata-rata dalam sehari, Surabi Kurma yang dibanderol seharga Rp10.000 ini bisa terjual hingga 100 buah. Momen bulan Ramadan juga tak disiasiakan oleh Evi Nurmala, seorang ibu rumah tangga warga Milang Sari Magetan, Jawa Timur yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat kue nastar. Ada yang unik dan berbeda dengan kue nastar buatan Evi. Jika pada umumnya nastar menggunakan selain nanas sebagai isiannya, Evi membuatnya dengan isian buah kurma. Dan terbukti, nastar buah kurma ini diminati banyak membeli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota. Pada hari biasa, 50 toples nastar kurma dapat diproduksi. Namun, di bulan Ramadan Evi mengaku bisa memproduksi hingga 120 toples. Harga satu toples nastar kurma ukuran 500 gram dibanderol Rp60.000. Evi pun mengaku dapat merauk cuan hingga Rp6.000.000 dari usaha kue nastar kurma ini. Tim Liputan, CNN Indonesia